Bismillahirrahmanirrahim Mas Bagus, GM-nya Wario Estik-Ensik Jadi wakil saya di Wario Estik-Ensik itu ada dua Satu Mas Linto, satu Mas Bagus tadi MC kita Kebetulan beli itu orang Bandung juga Jadi GM itu posisi yang paling tinggi lah di Wario Estik-Ensik yang bagus ini Bagus ini orang Bandung ngawali jadi GM ngawali dari tukang cuci Bener gak? Dari nyuci ya? Dari nyuci, kemudian naik lagi, naik lagi jadi Kapten, jadi Manager Hotlet Kemudian jadi Manager Area Kemudian saya tarik ke Jogja Dan kemudian jadi GM GM itu punya bawahan, punya koordinator-koordinator Bagian Marketing, bagian HRD, Operasional, Training Center Semuanya yang ngurusin bagus semua Beli plus buat Pak Tulus Terima kasih juga buat Ketua Panitianya Seminar kedua Pada pagi hari ini Anak saya sendiri Ini KKN ceritanya Tapi anak saya ini, dia hobinya dari kecil Pengen jadi pengusaha Ini kayak ada adik ini Kalau nonton seminar, hobinya dia itu tiap hari nyetel di Youtube Belajar langsung dari Youtube Jadi belajar langsung seminar-seminar Bukan cuma di Indonesia Di luar negeri juga dia melihat semua seminar-seminar bisnis Dan lumayan bahasa Inggrisnya Jadi dari kecil emang udah dilibatin Ini saya ajak terus Dan emang dia gak kepengen sekolah Lulus SD Kemudian gak kepengen masuk SMP Tapi homeschooling Dan kegiatannya apa? Ya itu kegiatan-kegiatan seminar-seminar Boleh minta apa yang saya buat naraih Juga bantuin juga di seminar kedua Karena saya yang pertama Seminar berdua ini unik acaranya Jadi berdua Temen-temen mikirnya kan Saya ini ngerjain warisik-sik, usaha itu Temen-temen yang lain itu padahal mikirnya Saya itu sendirian Saya jalan sendirian, usaha sendirian Padahal enggak Aslinya saya itu berdua sama istri saya Saya berdua dari awal mulai usaha Dari kenal beliau Dari belum nikah Dari belum nikah saya lulus SMA Kemudian beliau lulus SMA Alhamdulillah kemudian dipertemukan Sama-sama daftar perguruan tinggi negeri UNS di Solo Ketemunya disitu Ketemu disitu Sama-sama daftar Kemudian gak tau gimana ceritanya nih Terus saya sering datang telat gitu Katanya kalau pas penerimaan Atau namanya tesnya itu Nah beliau diperhatikan gitu Wah ini gua datang telat kenapa nih Ujian gak bisa datangnya telat gitu Gak tau Akhirnya terus kenal Ngobrol kenal Nah semenjak itulah terus Mulai-mulai Apa sih kita kerjain Apa nih yang positif Semenjak itu mulai loh Jadi Saya kenal usaha itu Semenjak kenal semua beliau Semenjak berdua itu Jalan barang Jadi kayaknya Temen-temen ini bosan nih Kalau denger cerita saya Cerita dari awal Sampai akhir Perjalanan saya Saya bangun Walau istri kensik Saya kemudian kita tinggalin Cerita dari beliau aja Gimana sih kita ngawalin Karena awalnya dari awal Saya kenal usaha itu Semenjak kenal semua beliau Silahkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Betulah saya melayu Bapak Ngobrolin tentang bisnis Karena Tata belakang suami saya adalah Dari Keluarga bisnis Jadi Semua изir usaha Bukan karyawan dan karyawan dan juga keluarga saya juga seperti itu ibu saya juga pedagang ayah saya juga dulu apa namanya ya wira swasta jadi kami bukan dari karyawan pekerja pekerja tapi dari wira swasta dari kecil saya berjudi sama orang tua saya untuk jadi kalau orang tua saya sih dulu biasanya disuruh masak dan sebagainya jadi ada pesenang-pesenang gitu nah saya dari kecil itu sudah mulai dan dari kecil pun saya sudah mulai jualan apa yang di yang dibikin oleh orang tua saya jadi begitu makanya ketika sekarang ini anak saya sudah mulai ada keinginan untuk usaha dan sebagainya jadi sudah tidak terlalu fokus di pendidikan formal ya karena pengalaman saya saya akhirnya ya sudah dengan dengan rada-rada sebenarnya berat juga ya karena anak saya kok jaman sekarang gak mau sekolah formal tapi ternyata dengan ikut homeschooling juga gak tertinggal jauh dengan yang lainnya artinya mereka dia juga ikut ikut ujian ujiannya dan alhamdulillah bisa mengikuti karena sekarang belajar sebenarnya gak perlu harus di sekolah yang memang harus dia harus hidup terus sampai dalam satu hari full tapi dia bisa belajar dari mana aja nah dari situ makanya kembali lagi ke saya pribadi sama Mas Jodi dari awal sudah kita mulai membangun usaha usaha saya dari sama Mas Jodi itu udah dimulai dari tahun 9 udah ya 94 jadi saya masuk akhirnya saya 192 gak sama-sama gak rulo udah gak masuk gini kita masuk saya di 93 ulangin lagi ujian UMPTM waktu itu udah diterima saya di UNS dan menjadi di Armajaya arsitek saya visit jadi gak ada sangkut kaut sebenarnya sama kuliner jauh tapi alhamdulillah ilmu-ilmu yang kami dapet di kuliah itu bisa jadi modal buat kami jadi mengembangkan bisnis ini dari perkulian saya dan dari kuliah Mas Jodi bisa semua dari Mas Jodi dari sisi Mas Jodi arsitek Mas Jodi sampai semester berapa ya kuliahnya yang 4 tahun lah itu kata udah semester 4 tahun berarti semester 8 ya semester 8 itu berarti kan sudah banyak itu dan itu sudah ilmunya sudah lumayan dan bisa diterapkan di warung artinya dulu di awal-awal dulu ketika saya kami membuka warung itu juga yang desain-desain sendiri Mas Jodi karena kami gak kuat untuk nyari arsitek dan sebagainya ya desain-desain semua dari Mas Jodi gitu juga saya ilmu saya di komunikasi juga bisa kepake juga dengan saya diniklanin dan sebagainya lepas dari itu dimulai dari 94 itu kami memulai usaha parsel udah banyak pastinya udah pada tau ya usaha-usaha kami itu ada parsel ada paspartai ada roti bakar kaki lima ada susu segar kaki lima ada dua langit ada dua langit macam-macam lah intinya usaha ini bukan saya mulai dari membuka warung sibi tahun 2000 bukan tapi sudah kami mulai dari tahun 95 disitu kami sama-sama kuliah masih sama-sama kuliah tapi sama-sama belajar usaha kami sudah mulai usaha dan sebagainya sehingga Alhamdulillah uang sapu dari hasil usaha itu bisa kami pake untuk sehari-hari tambahan uang jajan uang sapu di kampus nah dari situ ternyata yang sekarang saya lihat bahwa usaha yang barengan itu tuh gak gak gampang tapi juga bukan hal yang menakutkan karena ternyata ketika saya sama Jodi dari latar belakang yang sangat-sangat berbeda dia wasalnya juga dari Jawa Timur saya dari Solo itu tetap bisa jalan bareng untuk merintis sebuah usaha itu bisa bukan hal yang sulit jadi perbedaan perbedaan itu jangan dibikin dibikin ribet dibikin jadi konflik dan sebagainya tapi justru perbedaan itu bisa saling lengkapi dari awal saya kalau saya sama Jodi selalu diskusi terus untuk masalah usaha dan sebagainya selalu diskusi dan gak jarang kami berantem kan banyak yang menanya ke saya kayaknya gak pernah berantem dan sebagainya kalau di foto gak kelihatan kan berantemnya marahan pun kalau pas di foto ya langsung senyum pastinya jadi tapi keseharian kami juga sering itu perbedaan kita dapat itu sering tapi gak gak akan lama karena kami lebih mengutamakan diskusi lebih mengutamakan kelangsungan dari usaha-usaha kami terus di awal mulai usaha waromestik ini kami tahun 2000 itu saya sama Mas Jodi itu sebenarnya tinggalnya di Solo awalnya tapi ketika saya sudah punya anak dan sudah kebutuhan semakin banyak karena waktu itu anak saya juga sakit yang harus berobat yang harus memerlukan biaya banyak makanya saya sama Mas Jodi gimana caranya supaya kita punya usaha yang benar-benar nanti bisa kita kembangkan akhirnya kita memberanikan diri untuk berhijrah pindah dari Solo ke Jogja untuk memulai usaha waromestik ini pengalaman-pengalaman yang sebelumnya yang usaha-usaha yang sudah kami saya sebut tadi adalah kalau menurut saya sih gak ada yang memang bisa jalan rame artinya gak belum ada yang bisa saya kembangkan sebesar jadi kayak misalnya roti apa namanya susu segar susu segar waktu itu menarang nih saya buka di depan rumah sakit disitu saya menyediakan susu dan sebagainya terus makanan-makanan penunjang yang itu saya peruntukkan yang penuh-penuh masyam dan itu alhamdulillah rame sampai saya pun membuka cabang kedua dari usaha itu tapi ternyata gak gampang karena susu itu kan gak bisa di stok ya jadi susu ya alhamdulillah karena saya sendiri gak dulyan susu jadi saya gak bisa kontrol langsung sedangkan mas Jodi ada di Jogja masih kuliah jadi yang saya yang megang kendali di usaha susu karena saya di Solo terus tapi saya sendiri gak mau gak dulyan untuk nyoba susunya jadi saya gak bisa menjaga kualitas yang saya jual akhirnya ada karyawan yang nakal jadi susu ditambahin air akhirnya susunya gak enak rasanya menurut konsumen dan ya kualitasnya menurut-menurut terus itu akhirnya lihat dari situ saya ya kalau saya jualan yang gak saya suka gimana saya mau bisa kontrol akhirnya ya sudah lah kita usaha lain roti bakar gak seperti itu rame waktu itu waktu itu selain roti bakar saya juga jualan jagung bakar tapi kita pikir-pikir jagung bakar waktu itu kita jual harga seribu lima ratus kita udah jualan sampai habis dua ratus dua ratus jagung itu udah ngipasnya udah capek banget tapi omsetnya ya berapa setelah itu lima ratus kali dua ratus baru keuntungannya tambah waduh ini mikir-mikir apa bisa kita terus bertahan dengan ini akhirnya sama jadi memutuskan adalah kita jualan yang memang rada serius bukan berarti yang kemarin-kemarin gak serius tapi yang kemarin-kemarin itu masih sambilan karena sambil kuliah dan di warung sekini saya akhirnya memutuskan sama jadi pindah pindah ke Jogja walaupun dengan berat-berat hati karena saya waktu itu tinggal bareng orang tua orang tua saya tinggal ibu saya dalam sakit dalam keadaan sakit tapi saya memberikan diri untuk izin ke beliau untuk minta restunya untuk saya bisa pindah dari Solo ke Jogja meninggalkan beliau di rumah Alhamdulillah dengan kebesaran hati ibu saya beliau memberikan izin dan kami dapat dengan tenang lah istilahnya pindah ke Jogja dan membuka usaha itu kami dengan tenang disitu kami mulai dari tahun 2000 itu yang sering menjadi sampaikan kita buka dengan modal seadanya modal dari jualan menjual bukan jualan menjual apa motor motor satu-satunya kita punya dan kita hanya ada empat meja lima meja dan masing-masing meja ada empat kursi jadi kita buka di depan itu dengan 20 kursi artinya kalau nanti ada 21 orang itu pasti yang satu masih nunggu yang lainnya selesai disitu kami mulai dengan modal seadanya kami buka tanpa hutang jadi gak ada juga yang menghutangin kami karena yang ada kan bank manapun atau orang siapapun itu kalau menghutangin kan pasti yang lihat bisa bayar gak kita baru kan pasti gak ada yang akan percaya jadi kita ya sudah kita buka dengan modal yang ada aja akhirnya kami buka dengan dua karyawan dan satu asisten yang membantuin saya untuk ngomong anak saya karena gak mungkin saya kerja sambil ngomong akhirnya kami berlima memawai usaha di tahun 2000 itu berlima dan Alhamdulillah ketiga orang yang bantuin kami ini sampai detik ini masih bekerja dengan kami terus disitu pun setelah satu dua hari tiga hari itu omset gak langsung tinggi jadi omset yang kita dapat itu ya ya 30 ribu 40 ribu itu sudah biasa dan Alhamdulillah ya kami enjoy aja karena ya memang itu hanya itu apa namanya yang kami bisa lakukan dan kami sudah mencoba untuk promosi dan sebagainya Alhamdulillah ya konsumen apa namanya konsumen menyambut baiknya jadi sebenarnya usaha warung stick-stick jaman dulu tahun 2000 itu itu usaha yang masih sangat-sangat baru artinya dulu di tahun itu belum ada stick-stick lain seperti warung stick ini belum ada jadi kami kami masih mengawali lah paling anda pun satu dua tapi itu gak begitu rame anda akan mengawali dan disitu itu perjuangan karena orang pikir kalau stick itu pasti itu mahal jadi kita gimana caranya kita bisa jualan stick tapi bisa jualan murah akhirnya kita belajar-belajar dan nyoba-nyoba resep-resep dan kita dapat resep seperti yang sekarang ini masih kita jual jadi ya stick tepung itu adalah stick pertama kami dari dulu di tahun 2000 kita buka itu di harga 3.500 untuk chicken stick dan 4.500 untuk sirloin nah itu waktu itu pun sudah terlihat sangat murah karena kalau kayak apa namanya bakso itu juga sudah di harga 4.500 5.000 gitu jadi stick dengan harga itu itu sudah sangat murah tapi tetap aja gak banyak orang yang mau langsung datang ke tempat kami dan akhirnya kami harus berpikir keras gimana caranya untuk mengundang mengundang konsumen untuk mau mencoba paling gak mencoba dulu lah apa apa yang kami sajikan jadi ya Alhamdulillah karena disitu daerah yang saya buka itu lingkungannya lingkungan mahasiswa akhirnya apa kami punya strategi menuliskan harga di depan sehingga orang gak takut karena jualannya stick dan stick juga gak banyak orang tahu stick ini apa gitu masih waktu itu masih masih jarang orang tahu stick itu seperti apa untuk mengedukasi itu pun juga bukan hal yang mudah karena itu di awal kalau sekarang mungkin yang sekarang ini gak kebayang ya karena sekarang udah banyak lah sticknya udah tahu kalau dulu informasi-informasi itu juga sangat minim internet itu belum seperti sekarang handphone itu juga belum sangat belum seperti sekarang jadi informasi-informasi itu juga sangat-sangat terbatas makanya kenapa dulu awal pulang kami usaha itu ya kami harus dalam tanda butik ikut mengedukasi konsumen bahwa stick itu adalah ya daging yang dimasak ya itulah yang namanya stick gitu orang pas paduni komunitas itu seperti apa akhirnya lapan tahun dengan omset yang ya seperti pernah saya dulu share di instagram 30 ribu 40 ribu 60 ribu itu gak membuat saya patah semangat sama suami kami tetap terus apa namanya berusaha gimana caranya untuk meningkatkan omset tapi dengan catatan omset saya yang sederhana karena saya gak punya basic di keuangan dan di manajemen akhirnya ya saya cuma nyaketin aja tapi disitu saya bisa melihat oh ini grafiknya naik berarti ini ada ada harapan lah harapan untuk bisa terus mengembangkan usaha ini tapi gak berhenti sampai disitu ketika kami mengawali usaha itu banyak juga gak banyak juga komplain yang datang nah ini bikin kita bingung ya ketika komplain datang wah ini nya asinan wah ini nya kemanisan wah ini apa stiknya begini sayurnya begini itu bikin pertama saya galau saya sama suami galau tapi alhamdulillah suami saya rada rada nekat dengan sering nyobain stik-stik yang bekasnya konsumen gak habis karena kalau ada konsumen makan gak habis itu adalah aduh kenapa ya kok makan kok gak habis kan kita juga merasa anda bebar terus akhirnya dengan keberaniannya makan bekasnya konsumen akhirnya kami bisa terus memperbaiki jadi ketika suami saya nyoba oh ini ternyata kurang ini bunyi koknya kurang kurang garunya kurang dan sebagainya akhirnya kasih kemasukan ke saya dan saya coba lagi dengan memperbaiki rasanya Alhamdulillah berjalannya waktu akhirnya kami setelah beberapa bulan kami bisa mematenkan lah istilahnya harus sudah resepnya harus seperti ini mungkin itu yang gambaran sekilas di awal mula kami membuka usaha jadi dan yang karena di sini nih poin pentingnya ada usaha bareng suami bareng pasangan itu yang bisa saya sampaikan adalah bahwa untuk memulai usaha yang berdua itu yang yang gak harus sama suami sih sebenarnya sama temen sama saudara atau siapapun itu kita harus berusaha profesional apapun itu meskipun dengan suami saya berusaha profesional saya berusaha ketika itu apa ada keuntungan yang kita harus sisihkan ini bisa yang kita pakai untuk sehari-hari ada yang harus kita sisihkan untuk pengembangan usaha karena gak mungkin nanti kalau hasil yang ada itu semua kita pakai konsumtif kita pakai untuk keperluan sehari-hari kita gak akan bisa pengembangan usaha akhirnya saya harus tegas dan suami juga harus apa namanya support saya dengan mengerem mengerem keinginan-keinginan untuk segala macam ya Alhamdulillah berjalannya waktu kami bisa terus mengembangkan diri dan sampai detik ini di 18 tahun usia warnustik kami bisa mengembangkan untuk warnustiknya sendiri di 78 cabang warnustik dan 11 cabang cabang bebek goreng hanya selamat jadi itu sedikit yang bisa saya sampaikan nanti-nanti suami bisa menambahkan jadi modal nekar bisa bentar itu kata mas yang masak yang buat istrinya Mas Ria saya berusaha sampai selesai itu modal nekar enggak ada basicnya cek enggak ada pengusaha jadi ya nekat aja pokoknya tapi kepengen berubah gitu loh saya kepengen berubah kita berdua itu nikah muda usia 23 tahun muda nikah dan langsung punya anak dari CTSG lah saya arsitek masih kuliah beliau komunikasi masa kita pengen berubah gitu loh mau ngapain saya kuliah di Jogja istri saya di Solo saya ajak istri saya kita pindah ke Jogja aja karena bayangan saya Jogja itu kotanya kayak Bandung banyak mahasiswanya kalau kota banyak mahasiswanya tiap tahun itu mesti tamberangi karena karakter mahasiswa kita itu tiap tahun mahasiswa yang masuk pasti lebih banyak daripada mahasiswa yang luar di Indonesia begitu semuanya kayaknya makanya kota yang basisnya mahasiswa tiap tahun pasti tambah macet bukan cuma ibu kota kota yang basisnya mahasiswa makanya saya aja istri saya disuruh ayo kita pindah ke Jogja kita buka usaha di Jogja makanya teman-teman buka usaha di Bandung itu pas banget kotanya ada benda yang hebat kan di Bandung abnormal orang Bandung asli kalau di Jogja ada spesial sambal ada gak di Bandung spesial sambal ada ya udah mulai masuk ke Bandung itu brand hebat juga orang Jogja asli ada apalagi kalau di Bandung masuk hujangan sama abnormal juga ada apalagi di Bandung Eatboss itu Bandung ya nah Eatboss juga brand besar juga lokal juga ya saya pikir brand luar ternyata lokal di Jogja ada lagi apa lagi ya brand lokal Jogja Jogja jiklang-nya Jogja jiklang banyaklah banyak Jogja jikat lokal yang lahirnya yaitu dari Kota Pelajar dan mahasiswa karena kalau udah Kota mahasiswa apalagi kita usaha yang berka Nixon sama Mahasiswa makan Kuliner sehari tuh mereka makan tiga kali kalau saya muka di solo orang yang yang jajah ke Seoul itu paling seminggu sekali makan steak gitu seminggu sekali dan paling cepat gitu lah ada dua minggu sekali Kalau di Jogja, mahasiswa apalagi paksa-paksa saya mahasiswa Saya tahun 2000 pertama kali buka warna stick and stick harganya itu 3500 3500 zaman dulu udah murah banget, udah buat kelasnya stick Tapi buat kelasnya makanan umum termasuk mahal Karena pecelileh zaman dulu harganya 2500 Saya pun 3500 gitu Roti bakar zaman dulu 1400 Nasi goreng zaman dulu lebih murah dari kita 2000 gitu Jadi saya termasuk agak tinggi Tapi buat kelas stick paling murah Zaman dulu stick 20.000, 30.000, 50.000 Tapi punya saya yang paling murah Kita bukan check Tapi tahun 2000 kita mikirnya di Jogja Kita kalau bisa juara stick yang harganya mahasiswa Insya Allah pasti nanti Mulai udah berdua eksperimen Ngadur-ngadur bumbu, nyomba-nyomba sendiri Gimana caranya bikin fresh chicken Memang kita lihat konsepnya ini dari fresh chicken Dari Jogja chicken yang dulu lagi booming Dari KFC, dari MACD Mereka bisa jualan di okten yang bagus Harganya murah Ya kan KFC, MACD itu murah loh Sampai sekarang mungkin masih termasuk murah Berapa harga KFC, MACD satu porsi kira-kira Masih sama ayam berapa 20.000an ya 20.000an itu kalau paket murah Kalau yang baik sekitar 30.000an Tapi itu buat outlet sebagus itu Itu murah Zaman dulu lebih murah lagi Makanya saya mikirnya kok bisa jual murah ya Kenapa stick zaman dulu harganya udah 50.000, 100.000 Saya pengajarin terus Oh faktor tepung berubahnya Jadi sebenernya ayamnya gak terlalu gede-gede banget gitu loh Cuma karena dibungkus tepung jadi minatang gede Dan orang Indonesia ini mencinta tepung Gorengan, roti tepung gak? Tepung, pizza Tepung juga sama Indomie tepung Tapi kok tepung Dan parok stick juga Tepung juga gitu Nah kita mau jual harga murah Karena kita tahu ekonomi Indonesia segini aja Kalau kita mau jual 50.000, 100.000 ya bisa aja Tapi kan yang makan dikit gitu loh Nah saya lebih pas, lebih senang ketika buka usaha di Jogja, di Bandung gitu Kalau bisa yang makan banyak Jangan dikit Yang makan banyak Berarti gimana ya? Segmennya kita harus banyak disukain orang gitu loh Jogja banyak mahasiswa Ya udah mahasiswa aja Mulai nyoba-nyoba resep Belajar eksperimen sendiri lah Eksperimen sendiri Terus kelinci percobaannya nih ya Pelanggannya warung jaman pertama Kita cobain gimana nih? Kita lihat saya sambil nungguin tuh Sambil makan saya nungguin aja Begitu udah selesai makan Kok gak dihabisin? Terus kelinci dari kata-kata saya Bahwa ubrang harus dicobain Oh coba ya Kencang tuh tiap warna koma sendiri Kayak pelanggan gak habis gitu Jadi kan kita jadi tau gitu Kita jadi tau yang disenangin penganggar Jurus marketing yang paling hebat itu Bukan kita jago menjual Kalau kita jago menjual Semua orang yang punya uang Kita jago menjual Gampang pasang iklan aja Di instagram Bayar keluar di instagram Banyak itu bayar Beres Besoknya rame pasti Pasang iklan di koran yang besar Satu halaman besar Di kompas Besoknya pasti rame gitu Tapi setelahnya Apa yang bisa rame terus? Marketing yang paling hebat itu Kita tau yang diingin pelanggan kita Kita tau pelanggan kita BT-nya itu karena apa Kita tau kebiasaan pelanggan kita itu apa Itu makhluk yang paling hebat Jadi kenapa sekarang Warrex TKC kita lagi ngerjain IT Supaya kita tau bener nih Saya belajar juga disama Rex nih Tadinya saya gak begitu ngurusin warrex nih Saya ngurusin pesantret Tapi saya balik lagi ke warrex Karena saya belajar sama Rex Saya belajar lagi Kemudian mas Dihurusin mas saya mas Akhirnya saya urusin lagi Bener juga nih Saya belajar lagi IT Saya garat IT-nya warrex TKC Saya butuh tau karakter pelanggan kita itu kayak apa Si Rex tau duluan dia abnormal Dibikin cocokan Dikasih wifi kenceng Ini kebutuhan pelanggannya dia Butuhnya seperti itu Tapi warrex TKC yang luasnya cuma segini Kalau dikasih wifi Bisa bayangin tuh Berapa jam dia makan disini Saya sudah ngitungin Memang keuntungan warrex TKC itu kecil Kecil Kalau dari laporan total Pertahun Keuntungan kita itu cuma 7-8% Di bawah 10% Marginnya warrex TKC itu di bawah 10% Jadi temen-temen yang bilang kalau mau usaha utung yang besar buka kuliner Tidak sepenuhnya benar Temen-temen kuliner yang lain sama Marginnya gak besar Saya juga beli fratisnya abnormal juga di Jogja Saya tahu juga kalau rumahnya abnormal Karena saya ingin belajar juga abnormal itu kayak apa Saya beli juga fratisnya BB Goreng Haji Selamat Supaya saya bisa belajar kayak apa si BB Haji Selamat Berarti mengelola outletnya Di sistem IT saya bisa tahu Outlet di Jakarta itu menu apa yang paling laku Jam sekian sampai sekian menu apa yang paling laku Minumannya apa yang paling laku Saya bisa tahu karakter pelanggan saya Dulu saya gak ngerti Saya mikir di Jakarta Sehari konser bisa 50 juta Bisa 60 juta Ada outlet-outlet saya yang konser segitu Salah satu konser yang konser segitu ada Biasanya Saya pikir yang laku itu import Saya pikir yang laku itu magi Ketika IT masuk Saya bisa tarik dari IT berketahuan Ternyata yang laku tetap saja chicken steak Nasi putih sama es teh manis Luar biasa ini Indonesia Jakarta lagi di Pak Ibu Kota Opset 50 juta yang laku chicken steak Nasi putih, es teh manis Ketika saya ke outletnya langsung saya bertahun Rupanya dari buka sampai malam Karyawan saya gak ada istirahat Dari buka mereka rupanya Terus pelangganya gak berhenti-henti Dan sekarang ketika Gojek masuk Grab masuk lebih luar biasa lagi Opsetnya nambah lagi Tapi minumannya turun Rugi juga Karena keuntungan kita paling besar di minuman Makanan kita sedikit Tapi boleh gak di sistem IT kita jadi bisa tahu Berarti pelanggan yang warna stick and steak itu tetap saja bukan import Walaupun di Jakarta Walaupun di kota besar Clear tuh nih kemarin kita ngeluarin wagyu steak Wagyu steak itu sampai sekarang lakunya sehari Satu otet cuma dua porsi Tiga porsi Silahkan masuk di belakang boleh Depan boleh Gak banyak Lakunya cuma sekitu Satu otet dua porsi tiga porsi Jadi kita evaluasi lagi Wah gak pas nih Wagyu kita jual di warna stick and steak Kelihatannya kurang pas nih Kita mesti nyari wagyu dari secondary Sekarang yang lebih murah lagi harganya Nah kita lagi nyari lagi Jadi kuncinya money warna stick and steak Kuncinya bahwa kuliner ini bisa disenangin banyak orang Pertama harga harus murah Tapi murah ini bukan berarti terus margin kita sedikit Enggak Indomaret murah Ini pelanggannya Indomaret Indomaret sama Alphamart murah mana Indomaret Enggak Kadang murah Indomaret Kadang murah Alphamart Pinter-pinternya dia aja Hari ini sabun murah Indomaret Besok sabun ini promo sabun udah habis nih Alphamart lebih murah nih Promonya begitu pak Tujuannya kok orang datang ke Indomaret Beli sabun gak mungkin dia beli sabun aja Pasti beli yang lainnya juga Apalagi saya pintar-pinter Kalau ada pas promo sabun di Nomaret ya kayak di Nomaret Ada promo sabun di Alphamart ya Alphamart Yang mana yang murah aja Pinter-pinter Tapi konsep ini Kalau kita belajar kita mengurusin usaha Bisa kita ambil Bisa kita ambil Warna stick and steak Saya bikin musolanya pakai AC dingin Jadi orang kalau lagi di Jogja panas ya Bandung sekarang lagi panas juga ya Orang mau sholat Kadang-kadang keluarga mau sholat sambil makan Sholat dimana ya Makan dimana Yaudah ke warna stick and steak Sholat Dibu sholatnya warna stick and steak Adem Nyaman Habis itu makan sekarang ya Gak mungkin dia sholat terus pulang Gak mungkin dia datang ke Indomaret Beli sabun Gak beli yang lain Gak mungkin gitu loh Gak mungkin ya Di Indomaret itu kita cuma numpang ke toilet aja Habis itu gak beli apa-apa Gak mungkin Makanya hebatnya Indomaret itu Dia toilet itu buat umum juga Disiapin sabunnya juga Disiapin pisenya juga Jadi saya kalau keluar kota Mau berhenti Mau ke toilet Saya gak pilih ke toiletnya peng bensin Karena harus lepas sepatu dan lain-lain Ribut menurut saya Mendingan toiletnya Indomaret Habis itu sekalian jajan Luar biasa kan Promosinya marketing Indomaret itu luar biasa Jadi belajar dari mana Kita berdua nih Belajar dari keadaan yang udah ada aja Kebiasaan di Indonesia itu kayak apa Kita liatin Kita coba kita ikutin aja Amati Tiru Modifikasi katanya Ikuti tuh bener Terasli tuh Emang kita pertama kali Buka warna Stik yang seek Pertama juga Udah ada french chicken Udah ada juga Stik yang murah Yang tepung-tepung gini Udah ada juga Tapi belum branding Abnormal Jualan Indom Emang belum ada Warna Indom Udah ada juga Warna Indom Dimana-mana Harga aja Lebih murah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pagi